Halo guys, ini soalnya gak akan dengeran ya, pada kesempatan kali ini kita akan restorasi bagasi ya, langsung aja Pak Tio, ini bagasinya sudah kayak gini ya, kayak memasukkan peculi di dalam, ini bagasinya aman, bersih ya, kapasrim, ini kapasrim, ini bisa buat baretin ini guys, kalau bikin, baretin ini guys, kalau bikin, haa Oke kita sudah selesai ya ini kita akan restorasinya di tempat kita ya jadi nggak mungkin tengah jalan karena banyak orang yang lewat mundar mandir kita tengah jalan Oke langsung saja guys kita restorasinya di sini ya Waduh ada anak bayi nangis berjumpa lagi ke konten yang kemarin pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan konten yang merestorasi karpet bagasinya jadi kemarin itu kondisinya kan karpetnya bagasinya seperti ini belum ada belum ada karpetnya ya kita mau mencoba untuk merestorasi nah untuk untuk alat dan bahannya yang diperlukan disini yang pertama jelas adalah karpet karpet disini bisa karpet yang berbulu atau standar intinya terserah hanya adalah opsional ya tapi ini sebenarnya karpet bekas guys daripada tidak terpakai dan tidak berguna kita gunakan kemarin ya karpet jelas karpet cukupnya saja nah kemudian yang kedua ada engsel ini engsel ya sudah dipasang engsel ini kemarin engselnya dari bagasi sudah jelas harganya murah engsel hanya Rp10.000 ya kemudian ada kapur barus di sini sebenarnya kapur setujuannya adalah untuk memberikan pola ya guys ya supaya mudah saat melakukan pemotongan ini selanjutnya penting ini kan ada sampingnya ini kan ada bekas kapur barus ya jadi supaya polanya lebih kita mempermudah untuk memotong karpet tersebut sesuai dengan pola dari bagasi kita gitu untuk selanjutnya yang kita butuhkan adalah lempok guys di sini ada lempok yang kalengan harganya paling sekitar Rp25.000 sampai Rp30.000 dan ini ada kalau waktu tambahan segera nggak perlu sih cuma ini terlanjur beli ya guys ya jadi itu saja yang kita perlukan untuk langsung saja untuk pemasangannya bisa kalian simak di video ini ya guys ya oke oke guys untuk yang pertama kalinya kita akan membuka ini ya ini kita buka ini ada definisi kocok belum amplas dan bersihkan itu enggak ada enggak ada definisi buat kocok ya guys ya ini langsung kita ambil aja ya ini kita o alsoгalkan Aa taj kocok sudah bisalar sebenarnya II ini udah o yang o ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati lumayan lah dari jauh-jauh ini lumayan guys selamat menikmati selamat menikmati